Intro Oke kembali lagi bersama kami di channel teori anime terpopuler Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai manga buruto chapter 74 Dimana Eda dan Daemon datang ke Konoha Dan Daemon berhasil membantai buruto dan kawaki sampai pingsan Sebelum lanjut pembahasan Alangkah baiknya jika kalian mengklik tombol like dan subscribe Agar kami lebih semangat lagi dalam membuat video menarik lainnya Manga buruto chapter 74 baru saja rilis Dimana isinya menceritakan mengenai kedatangan Eda dan Daemon di Konoha Dimana Konoha dibuat gempar karena si Eda ini Dikarenakan Eda memiliki kekuatan untuk memikat semua orang yang melihatnya terkecuali Utsutsuki Dan di Konoha saat ini ada dua orang Utsutsuki itu buruto dan kawaki Dimana bisa dibilang hanya buruto dan kawaki sajalah yang bisa mengalahkan Eda Karena buruto dan kawaki tidak terpengaruh dan tidak bisa dikendalikan oleh Eda Untuk lebih seru lagi membahas buruto chapter 74 ini Kami akan membaginya menjadi beberapa poin penting nih untuk kita bahas Karena kami disini tidak akan menceritakan mengenai manga buruto chapter 74 ini Melainkan akan membahas hal menariknya saja Karena chapter 74 ini sudah rilis dan sudah bisa kalian baca sendiri Check this out Nomor 1 Eda memikat seluruh warga Konoha Setelah lama menelaki kereta Akhirnya Eda datang di Konoha Dimana dia langsung disambut baik oleh Shikamaru Sai dan beberapa Shinobi lainnya Namun asiknya nih saat Eda muncul ini Sai yang biasanya memiliki ekspresi wajah yang sangat buruk Karena dia berasal dari Anbuni Menunjukkan wajah tersipu malu Karena melihat wajah Eda yang sangat cantik Selain Sai, warga lain yang juga saat itu melihat Eda Juga terpesona melihat Eda dan mengatakan Eda adalah seorang malikat yang sangat cantik Namun berbeda dengan Shikamaru Dimana Shikamaru malah berwajah gugup dengan peluh di dahinya Hal ini sendiri bukan karena Shikamaru tidak terpikat dengan Eda ya Melainkan karena Shikamaru saat itu sedang berfokus kepada adiknya Eda yaitu Demon Dimana Shikamaru menganggap Demon lebih berbahaya daripada Eda Dan terlebih lagi info mengenai Demon ini tidak dimiliki oleh Konoha Dan dari kejadian di stasiun kereta api ini Bisa dibilang seluruh Konoha telah terpikat kepada Eda Karena siapapun yang melihat Eda pasti langsung akan jatuh cinta Nomor 2 Eda bisa terbang Kedatangan Shikamaru yang menyambut Eda sebenarnya sambil ingin mengantarkan Eda ke vilanya yang sudah disiapkan oleh Shikamaru Namun Eda malah pergi sendiri dengan cara terbang Melihat Eda yang ternyata bisa terbang ini Shikamaru pun sangat terkejut Lalu tiba-tiba saja muncul Amado dan menyapa Shikamaru Dimana Shikamaru senang bisa melihat Amado kembali Amado sendiri menjelaskan bahwa terlihat seseorang bisa terbang seharusnya tidak membuat Shikamaru jadi kagum lagi Karena semua Utsutsuki yang pernah dilawan Konoha semuanya bisa terbang Jadi disini Amado hanya menjelaskan kepada Shikamaru bahwa orang yang bisa terbang itu adalah hal yang biasa saja bagi orang Konoha Yang sudah sering melawan Utsutsuki yang juga bisa terbang Sehingga pada chapter ini tidak menjelaskan bahwa Eda adalah seorang Utsutsuki Seperti ada beberapa info yang beredar akhir-akhir ini yang menyatakan bahwa Eda adalah Utsutsuki Dalam bertiga, villa khusus yang akan ditinggali tim Buruto dan Eda Mengetahui Eda dan Demon akan tinggal di Konoha Shikamaru akhirnya menyiapkan sebuah tempat untuk Eda dan Demon tinggal Dan disana dimana tempat ini adalah sebuah villa besar yang berada di sebuah perbukitan Jadi bisa dibilang Shikamaru sengaja menyiapkan sebuah tempat tinggal untuk Eda yang jauh dari penduduk desa Karena siapapun yang melihat Eda pasti akan terpikat dan ini berbahaya bagi warga desa Konoha Di dalam villa ini, Eda dan Demon akan tinggal bersama dengan tim 7 Buruto lengkap dengan Konoha Maru dan Kawaki Yang akan menjaga gerak-gerak Eda dan Demon yang bisa membahayakan Konoha Selain itu pun, untuk berjaga-jaga Tim sensor Konoha yang terdiri dari klan Yamanaka juga selalu bersiaga untuk mempermudah komunikasi yang tidak bisa diketahui oleh Eda Dengan senten seni Jutsu Sehingga jika terjadi sesuatu, Buruto bisa berbicara dengan siapapun tanpa ketahuan oleh kekuatan mata sandraganya Eda Yaitu dengan Jutsu Telepati milik klan Yamanaka Nomor 4, Momoshiki Muncul Lagi Jika sebelumnya, Momoshiki muncul menempel di samping tubuh Buruto dan bisa dilihat oleh Kawaki serta dirasakan oleh Sasuke saja Maka pada chapter ini, Momoshiki ternyata juga muncul lagi dan dilihat Kawaki Dari beberapa kali kemunculan Momoshiki yang seperti menempel dengan Buruto ini Sepertinya, Momoshiki ini sedang melakukan sesuatu Yang bisa saja adalah rencana untuk mengambil alih tubuhnya Buruto Dikarenakan, Momoshiki sudah kehilangan cara untuk berenkarnasi kembali Karena segel karmanya sudah tidak utuh lagi demi menghidupkan Buruto kembali Nomor 6, Demon Membantai Buruto dan Kawaki Utsutsuki Awal kedatangannya, Demon langsung berada di atas bahu Buruto sambil mengatakan Kau adalah Utsutsuki Uzumaki Buruto Apa kau mau membunuh kakakku? Sini aku beri pelajaran dulu Melihat hal ini, Kawaki langsung panas dan mengubah tangannya untuk menyerang Demon Namun Kawaki malah terpental seperti terkena serangannya sendiri Kawaki akhirnya mulai serius dan mengaktifkan Daiku Kutennya dan menembakkan 5 batang hitam seperti milik Ishiki Dan asiknya, Demon bisa dengan mudah menangkap 5 batang hitam ini Padahal tembakan batang hitam ini sangat cepat secepat cahaya Bahkan mata Renegan dan saringannya Sasuke saja tidak bisa melihatnya dan menghindari Dan hanya mode Baryon Naruto saja yang bisa Dan karena melihat hal ini, banyak para penontonnya berkomentar Bahwa kekuatan Demon ini tidak masuk akal dan terlalu melebih-lebihkan Sebenarnya, kekuatan Demon ini tidak dilebihkan ya Namun kalian harus ingat bahwa Demon memang diciptakan untuk melawan Jigen atau Ishiki Utsutsuki Sehingga jelas Jutsu-Jutsu Ishiki tidak akan mempan kepada Demon Dan setelah menangkap batang hitam Kawaki ini Demon langsung berteleport dan menandang Boruto dan Kawaki sampai keduanya jadi pingsan Dimana kedua Utsutsuki Konoha ini kalah telah Nomor 7 Rapat Amado Naruto Shikamaru soal Demon Pada halaman terakhir chapter ini, Shikamaru, Naruto, dan Amado akan memulai sebuah rapat Dimana Amado akan menjelaskan soal Demon Dan identitas asli Demon akan terungkap di chapter selanjutnya Nah itulah pembahasan kami mengenai Buruto Review Buruto chapter 74 Dimana pada chapter ini membahas mengenai Eda yang datang di Konoha Dimana sebelumnya banyak beredar info bahwa Mengatakan bahwa Eda adalah seorang Utsutsuki Namun ternyata disini Amado sendiri hanya menyamakan saja Gaya terbangnya Eda dengan para Utsutsuki yang sangat sering dilihat oleh Shinobi Konoha Dimana Konoha sendiri sangat sering diserang oleh para Utsutsuki Misalkan ada Momoshiki, Urashiki, bahkan Ishiki Utsutsuki Jadi bagaimana menurut kalian ya guys mengenai Buruto chapter 74 ini Dimana sampai sekarang ya Masih tidak ada hal yang mengebrak dari manga Buruto ini Setelah kejadian Buruto mati Apalagi setelah kematian dari Kurama Dimana dulu saja saat kematian Kurama Anime Buruto, manga Buruto ini menjadi terus-menerus menjadi nomor satu ya guys ya Dan sekarang sudah tidak nomor satu lagi Dan apakah nih Kishimoto Sensei akan mengebrak lagi nantinya Dengan sebuah hal yang mengejutkan lagi Semisalkan saja akan hidupkannya lagi Kurama Atau bahkan Naruto akan mendapatkan kekuatan baru lagi Ya dikarenakan kalau lihat-lihat nih Saat demon ini mempercundangi Buruto dan Kawaki Yang sudah memiliki kekuatan Utsutsuki Ada opini disini Bahwa yang mengalahkan demon ini dan Eda ini Mungkin adalah Naruto dengan kekuatan barunya Jadi bagaimana menurut kalian tentang manga Buruto chapter 74 ini Tulis jawaban kalian di kolom komentar di bawah ya Terima kasih telah menonton Sampai bertemu kembali di video selanjutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax